Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi dua kabar yang cukup panas Hari ini seperti yang kalian tahu Mama Rika merupakan salah satu negara preman adiputra Yang sering ikut campur urusan dalam negeri negara-negara lain bos Salah satunya sekarang di kita Indonesia Dimana baru-baru ini beredar heboh bos Dikatakan bahwa badan intelijen Amerika yaitu CIA Disebut-sebut sedang menyiapkan operasi color revolution Alias revolusi warna di Indonesia Nah loh, nampak-nampaknya mulai ngeri-ngeri tak sedap nih bos Akhirnya di dekat tahun-tahun pergantian Dan pemimpin kita mulai lagi nih Indonesia ditarget oleh Mama Rika Lantas, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan revolusi warna ini? Siapakah yang memocorkannya? Dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia? Setelah ini kita bahas Kemudian kabar kedua nanti terkait perang Israel versus Hamas-Palestina Yang kini lagi panas-panasnya bos Negara kita Indonesia pun akhirnya angkat bicara dan bersuara Nah, lantas apakah kata pemerintah kita Indonesia? Apakah Indonesia akan ikut turun gunung menyelesaikan konflik ini? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor Mari kita bahas berita lengkapnya Satu persatu bosku Oke, kabar pertama Datang dari Mama Rika Yang ternyata baru-baru ini dikabarkan Telah menurunkan agen-agen intelajen terhebatnya ke Indonesia Yaitu CIA Untuk melakukan color revolution Alias revolusi warna di Indonesia bos Nah, loh Lagi-lagi Amerika nih Dimana-mana Amerika Memang ngeri juga nih bos Amerika Loh sedikit kita Habis pula kita dibuatnya ya kan? Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Kecurigaan ini pun akhirnya tercium juga oleh pemerintah kita Indonesia bos Pada berita-berita tanggal 5 Oktober 2023 kemarin Akibat kecurigaan mengenai intervensi Mama Rika ini ke Indonesia Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan Sang Mantan Pasukan Kopassus ini pun Dikabarkan bakal melakukan audit alias pemeriksaan secara mendalam Kepada semua lembaga swadaya masyarakat alias LSM-LSM di Indonesia bos Hal ini pun dikatakan karena kecurigaan adanya campur tangan asing Dalam kegiatan LSM-LSM tersebut Bapak Luhut pun mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan Untuk mengetahui aliran dana yang didapatkan oleh LSM-LSM tersebut Sebab beliau katakan ada dugaan campur tangan asing melalui LSM di Indonesia Itulah sebabnya saya mau audit semua LSM-LSM Mendapat dana dari mana mereka ujar Bapak Luhut di kantor Marves 6 Oktober 2023 kemarin bos Bapak Luhut pun menuturkan bahwa audit terhadap LSM ini penting Untuk mengetahui penggunaan dana yang didapat dari berbagai lembaga donor Saya akan minta LSM-LSM itu diaudit ke depan Apalagi dengan banyak LSM-LSM yang menggunakan dana untuk kegiatan yang tidak jelas Ujar beliau Nah pertanyaannya kini apakah hubungan CIA disini Dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat Indonesia Apakah memarika CIA ini memanfaatkan LSM untuk mengobok-obok Indonesia Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku Oke masih dari sumber-sumber yang sama Diketahui bahwa isu dugaan intervensi Amerika dalam rangka pelaksanaan pemilu di Indonesia ini pun muncul Berdasarkan hasil liputan investigatif yang telah dilakukan oleh seorang wartawan Bernama Keith Clarenberg dari Min Press News yaitu sebuah media Amerika Bos Dalam laporan liputan investigasinya Clarenberg pun mengaku mendapat bocoran dokumen Dan bocoran itu pun ditulis lagi oleh beliau Yang mengungkapkan peran badan intelijen Amerika yaitu CIA Bahwa kini mereka sedang menyiapkan operasi color revolution Alias revolusi warna di Indonesia Dan dugaan intervensi Amerika ini pun dilakukan dengan cara bekerja sama dengan LSM asing Contohnya seperti LSM Amerika Nasional Endowment For Democracy atau NET Dan juga International Republican Institute atau IRI Nah loh Dari sinilah muncul kecurigaan-kecurigaan keterlibatan CIA Untuk melakukan revolusi di Indonesia bos Pasalnya organisasi NET Yang disebutkan tadi itu adalah LSM swasta Yang dibentuk pada tahun 1983 Dengan tujuan mempromosikan demokrasi ke negara lain bos Dan meski swasta Namun organisasi NET ini pun Mendapatkan pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat Dan disebut-sebut menjadi front CIA Untuk melakukan revolusi-revolusi warna di negara-negara lain Dimana tentunya Tujuannya adalah agar Amerika dapat lebih mudah Memperluas pengaruhnya dan masuk ikut campur Mendapatkan keuntungan bahkan ikut mengendalikan negara-negara tersebut Terutama untuk menguntungkan negaranya Dan untuk berpihak kepada negaranya yaitu Mama Rica Pasalnya memang diketahui nih bos Bahwa Mama Rica memang kerap melakukan operasi senyap di berbagai negara di dunia Demi kepentingan negaranya sendiri Bahkan Amerika Serikat yang kerap ikut campur urusan negara lain Tak segan-segan menggelontorkan uang dalam jumlah yang sangat banyak Jadi waspadalah Waspadalah Indonesia Oke kemudian kabar kedua yang tak kalah panas nih bos Pemerintah Indonesia pun kini akhirnya angkat bicara soal konflik Israel versus Palestina Yang kini mulai semakin panas Dalam siaran videonya Presiden Indonesia Pak Jokowi pun akhirnya mendesak agar perang antara Palestina dan Israel Segera dihentikan Dimana beliau katakan bahwa penghentian perang ini Dilakukan untuk mengurangi jumlah korban manusia Dan hancurnya harta benda Pak Jokowi pun juga menjelaskan Bahwa akibat perang Palestina dan Israel ini Dapat mengakibatkan dampak kemanusiaan yang lebih besar bos Dan melihat konflik yang semakin panas ini Presiden pun akhirnya memerintahkan para menterinya Untuk bertindak cepat Menyelamatkan para WNI di Israel Dan juga jalur Gaza yang mungkin saat ini berada dalam bahaya Beliau katakan Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait Segera mengambil tindakan cepat Untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik Ujar beliau Dan menurut beliau penyelesaian perang Palestina dengan Israel ini pun Harus dilakukan sesuai dengan parameter Yang sudah disepakati di PBB Bukan dengan cara adu mekanik seperti ini bos Nah gimana menurut kalian nih bos Ya kalau ikut dengan cara PBB Mau nunggu sampai kapan lagi ya kan Konflik Israel-Palestina ini sudah terjadi sejak zaman bahola dulu bos Bahkan mungkin waktu bapak mama kalian masih PDKT Di bawah pohon beringin ya kan Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama Amerika sendiri dari dulu selalu mendukung Israel bos Dan Palestina Meskipun didukung Namun bukan didukung dengan senjata Tentara ataupun pasukan Tapi hanya didukung dengan bantuan kemanusiaan Dan juga bantuan dukungan diplomasi Alias pernyataan-pernyataan di sidang PBB bos Nah jadi bagaimana menurut kalian Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegasins Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax